Hai Oke Halo guys Halo teman-temanku di seluruh Indonesia Oke kali ini saya akan mencontohkan pemasangan dari pipa got clap got ya clap got model clap got itu seperti ini ya teman-teman ya kelihatan enggak cahayanya enggak pas gimana ya Oke seperti ini begini aja ya jadi kayak gini ya sini ada tahanannya ini klapnya akan buka seperti ini teman-teman nah bukanya seperti ini ya jadi pemasangannya posisikan ini kalau pemasangan seperti gini ya vertikal seperti gini ya pemasangannya usahakan ini di sini posisi di atas jadi seperti ini yang gantungnya seperti ini jadi airnya kita Aduh sorry 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 teman-teman semua kita benahin dulu ya jadi gini ya teman-teman ya ini airnya yang dari rumah ya nanti akan buka seperti ini misalkan gotnya itu penuh airnya akan menekan jadi enggak akan sampai masuk ke sana ya tapi ini kalau di gotnya pipa airnya penuh ya otomatis air yang dari rumah itu enggak akan bisa keluar ya teman-teman karena yang dari got itu menekan gitu ya jadi air yang di dalam rumah terpaksa juga enggak bisa dipakai tapi kelebihannya air yang dari luar enggak akan masuk ke rumah ya seperti itu jadi pemasangannya vertikal seperti ini ya teman-teman ya ini posisikan di atas seperti ini ini anggap aja gotnya ini gotnya langsung disambungkan gitu ya jadi airnya yang dari rumah akan masuk dari sini dan keluar ini akan buka seperti ini ya teman-teman ya ya seperti itu ya kemudian air yang dari sana enggak akan masuk oke cara pemasangan kedua yaitu misalkan ini got ini pipa gotnya teman-teman ya kemudian ditambah L seperti ini ditambah L seperti ini ya teman-teman ya kayak gini kemudian klep gotnya teman-teman itu ini ya ini kebetnya ini naiknya seperti ini ya nah ini buka ini ya teman-teman ya Nah seperti itu buka kan itu ya oke jadi masangnya seperti ini kayak klep masangnya kayak klep air ya pedih seperti ini 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 akan menjadi lebih rapat ya nah seperti ini masanya berdiri horizontal pemasangan horizontal di L dulu ya untuk pemasangan horizontal jadi nanti kalau ada air yang dari rumah keluar ini akan buka-buka seperti ini ya buk-buka gitu ya kalau air dari got penuh ini akan nutup rapat ya ini akan nutup rapat kelebihannya seperti itu kekurangannya cuma satu ya kalau di got penuh otomatis air yang ada di rumah itu enggak akan bisa keluar juga ya ya otomatis air yang di dalam rumah enggak 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 bisa dipakai ya karena kalau sampai dipakai hanya penuh rumahnya tetap banjir ya diusahakan kalau pakai air di luar rumah ya jangan pakai air yang ke keluaran dari sini itu saja kekurangannya ya terima kasih teman-temanku semua seperti itu prinsipnya klep got ini sudah kita siapkan klep gotnya banyak sekali jadi teman-teman sudah kita jelaskan prosesnya ini bukaannya ini ini input dari rumah kemudian ini untuk penahan air yang dari gotnya seperti ini ya Okay hadah Hai hai Terima kasih.